Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Pada suatu ketika Abu Nawas bersama beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu sholat Setelah mereka mengikuti sholat isa berjamaah mereka pun berdiskusi tentang ilmu agama Saat itu yang dibahas adalah tentang orang buta Mereka beranggapan orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya Alasannya adalah mereka tak bisa melihat maksiat yang bisa mendatangkan dosa Akan tetapi Abu Nawas tidak sependapat dan berniat akan membuktikannya Pagi harinya Abu Nawas berkeliling kampung dengan membawa tongkat di tangannya dan beberapa uang di kantongnya Dia mencari orang buta yang biasa mengemis di kota Tujuannya adalah Abu Nawas ingin membuktikan bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa Tidak lama kemudian Abu Nawas melihat orang buta yang dicarinya Segera saja Abu Nawas menghampirinya dengan berpura-pura menjadi orang buta Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya pada orang buta tersebut Ia pun pura-pura mengeluh Aduh sungguh malang nasibku sebagai orang buta Aku ditabrak oleh orang yang tidak punya rasa kasihan Mendengar itu orang buta tersebut heran dengan ucapan Abu Nawas Maaf kawan saya juga orang buta Saya tidak bisa melihat Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf Karena saya tidak sengaja Balas orang buta tersebut Oh jadi kamu juga orang buta Berarti kita senasib kawan Jawab Abu Nawas berpura-pura Benar kawan Sebagai orang buta seharusnya kamu membawa tongkat seperti halnya diriku Mana tongkatmu? Tanya orang buta memastikan Abu Nawas lalu memberikan tongkatnya Orang buta tersebut akhirnya percaya Bahwa yang ditabraknya juga buta sama seperti dirinya Mereka berdua lalu saling memaafkan Abu Nawas kemudian berkata Wahai kawan bagaimana kalau kita mencari riski bersama-sama Nanti hasilnya kita bagi dua Orang buta itu setuju dengan ajakan Abu Nawas Maka mereka pun berjalan beriringan untuk mencari riski Setelah mereka berjalan melewati sungai Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil Hei kawan tolong pegangin kantong uangku Aku mau buang air kecil sebentar Pinta Abu Nawas Ketika Abu Nawas menjauh Ia terus memperhatikan orang buta itu Sementara orang buta yang dititipi kantong uang Terlihat mulai meraba-raba kantong tersebut Lalu terbesitlah niat jahat pada diri orang buta itu Uangnya banyak sekali Lebih baik aku bawa lari Pasti ia tidak bisa mencariku Karena dia juga buta sama seperti aku Pikir orang buta tersebut Ia pun lalu pergi membawa kantong uang milik Abu Nawas Dan bersembunyi di salah satu batu di pinggir sungai Sedangkan Abu Nawas terus mengikutinya dari belakang Kemudian Abu Nawas pura-pura berdoa di samping orang buta tersebut Ya Allah malang benar nasibku Tadi saya ditabrak orang Sekarang uang saya dibawa lari Ya Allah semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini Lantas Abu Nawas melempar batu tepat mengenai kepalanya Aduh sakit sekali Teriak si buta merintih Ia pun segera pindah dari tempat persembunyianya Si buta mencari tempat lain untuk bersembunyi Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta Terus mengikutinya kemanapun si buta itu pergi Setelah jaraknya cukup dekat Abu Nawas pura-pura kembali berdoa Ya Allah semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini Ia pun kembali melempar batu ke arah si buta Aduh sakit sekali Kata si buta merintih Ia pun heran Kenapa dirinya selalu saja bisa ditemukan Dan lemparan batunya selalu tepat mengenai dirinya Mungkin ini hanya kebetulan Pikir orang buta tersebut Ia pun kembali mencari tempat persembunyian lain Lagi-lagi si buta kena apes Karena dimanapun dia bersembunyi Selalu bisa ditemukan Dan kepalanya berkali-kali terkena lemparan batu Aneh sekali Aku selalu saja bisa ditemukan Dan lemparannya selalu tepat mengarah kepalaku Ini sih bukan kebetulan Pasti dia berpura-pura buta dan ingin mengerjaiku Pikir orang buta mulai tersadar Setelah mencoba mengenali suara orang yang bersamanya Barulah dia tahu Kalau orang tersebut adalah abunawas Kamu pasti abunawas kan Kamu berpura-pura buta untuk mempermainkan aku Ambillah kantong uangmu ini Kata orang buta sambil memberikannya kepada abunawas Ia pun menjadi malu dan merasa bersalah atas perilakunya Sementara abunawas hanya tersenyum geli Ia juga merasa puas karena bisa membuktikan Kalau orang buta juga bisa berbuat dosa Sampai disini dulu perjumpaan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya